Pak Lodi itu sebenarnya sangat terkait dengan lingkungan Dengan lingkungan dia sendiri Kalau pemimpin tertinggi itu Seperti yang disampaikan Pak Ato tadi itu Dia tegas, dia fokus Kemudian membawa masyarakat ke arah Untuk bekerja keras, optimis Saya kira tidak akan terjadi pada tataran masyarakat di daerah Pada pemerintahan di bawahnya Dan begitu juga masyarakat Tapi karena pemimpin kita seperti yang disampaikan tadi Pak Ato Ya akhirnya begitulah masyarakat Kan kamu akan menjadi seperti yang kamu saksikan Kalau para pemimpinnya seperti itu Ya masyarakat akan seperti itu Jadi ini beranggali yang sekali lagi kesalahan kita semua Kita memang menyalahkan seperti yang disampaikan Pak Ato tadi Tetapi akhirnya menurut saya Karena di dalam kedaulatan itu Dalam demokrasi itu Yang berdaulat, yang berkuasa itu kan rakyat Nah rakyatlah yang menentukan Siapa yang akan menjadi pemimpin Siapa yang akan menjadi anggota parlimen Atau anggota DPR Di tingkat pusat Kemudian di provinsi, kabupaten, dan kota Rakyatlah yang menentukan Maka marilah kita melakukan perubahan Supaya tidak terulang Seperti yang disampaikan Pak Ato tadi Prihatin sekali memang Semalam, lama 10 tahun Hampir 10 tahun itu Kita banyak sekali Berbagai peluang emas Untuk membangun bangsa ini Yang kita tidak lakukan Kita menganggap semua yang ada di Masa Ordebaran itu salah Tetapi di Malaysia Orang masih mengamalkannya Misalnya mereka ada GBHN begitu Kemudian selain GBHN Mereka itu Sembako itu diprotesi oleh negara 25 jenis barang Kalau kita disini kan hanya 9 Ini pun sekarang di arah Orde Reformasi Gak ada yang diprotesi Semuanya diserahkan pada Pasar bebas itu sendiri Yang kemudian ditentukan oleh Pedagang-pedagang besar Pemerintah adanya sampai saja dengan tidak adanya Saya kira ini pun memperhatinkan sekali Dan tidak ada upaya sama sekali Yang dilakukan pemerintah Untuk memperbaiki Karena memang kita akhirnya Merubah yang lama itu Padahal tidak semuanya yang lama itu jelek Ada yang memang harus kita perbaiki Misalnya Presiden terlalu lama berkuasa Itu kita sudah koreksi Tapi janganlah semua ini diserahkan Kepada mekanisme pasar Pasar bebas Yang korban itu rakyat Misalnya ambil contoh Sekarang ini Begitu sulit masyarakat sendiri Tapi kemudian disuruh bersaing Dia akan bersaing Dengan pengusaha-pengusaha besar Di tingkat lokal Di tingkat nasional Dan di tingkat ASEAN Bahkan dunia Yang namanya investor datang Itu kan sebebas-bebasnya saja Tanpa ada protesi terhadap Pengusaha di daerah Pengusaha di bumi Dan lain sebagainya Jadi kita ini akhirnya apa Semakin terpuruk Jadi sama yang disampaikan Pak Atut tadi itu Itulah yang kita alami Sistem ini yang tidak benar Tetapi juga ditambah Dengan para pemimpin kita Yang tidak fokus Dan tidak membawa kita Kepada kehidupan yang benar Akhirnya kita terombang-ambing Dengan isu Yang dikemukakan Di berbagai media Tiap hari kita hanya menanggapi Isu bukan bekerja Jadi begitu Pak Atut Bung Lodi Adalah menanggapi Yang disampaikan tadi itu Kita bisa menampikan Semua yang dilakukan itu Tidak benar Tetapi itu kalau misalnya Kita bisa mengatakan Dihapus utang Tapi utang itu Menggolong-mengluar biasa Besar sekali utang kita itu Jadi kita bisa Menghapus Membayar utang Utang ke AMF itu Tetapi kemudian Kita terus berutang lagi Bahkan berlipat-lipat ganda Dari utang yang kita Kita ciptakan sekarang itu Dan terjadi di era Reformasi ini Baik di masa Pak Habibie Ibu Mega Kemudian di masa Agustur Kemudian Karena masa pemerintahan ini Cukup lama di era Presiden SBE Banyak sekali utang kita Ya betul Kita masuk di G8 Kemudian G20 Dan sebagainya Itu suatu prestasi Tetapi jangan lupa Karena memang Itu diakui Kita makin berkurang Katanya orang miskin Karena batas miskin itu Dikurangi Dan ditetapkan sangat rendah Mana ada orang Yang bisa hidup Di negeri ini Dengan batas miskin Kita kalau berpenghasilan 9.000 per hari Di atas 9.000 per hari itu Berarti kita sudah tidak miskin Nah itu yang dikatakan Kemudian Dilihat oleh Amerika Yang sangat dekat hubungannya Dengan kita itu Ya ini berarti kita negara Yang tengah berkembang Dan maju Maka kita kemudian Masuklah di G20 itu sendiri Tetapi sebenarnya Kalau kita lihat Di dalam masyarakat kita Itu tidak banyak perubahan Saya sebagai peneliti Sangat sering turun ke lapangan Tingkat pendidikan masyarakat Juga tidak luar biasa meningkat Kemudian juga tingkat kemiskinan Tidak turun Yang turun itu Karena batas miskin itu Diturunkan Jadi itu berangkali penjelasan Dari berbagai apa yang terjadi Jadi sekali lagi Orang luar menganggap kita maju Tetapi saya ingin mengatakan Kemajuan itu hanya segi limpir orang Tidak sampai 20% yang menikmati kemajuan itu Mayoritas itu Adalah miskin Orang pendidikan Dan lain-lain sebagainya Nah kita musuh balik Sekarang ini Pembangunan itu Bukan untuk Memajukan segi limpir orang Yang semakin kaya Di era order formasi ini Mereka sudah kaya Dikasih kaya Di masa order baru Makin kaya lagi Di masa order formasi Karena Diamalkan persaingan bebas ini sendiri Maka ke depan itu Kita pusing kembali Kepada Ya Pancasila itu Tujuan kita merdayakan Melindungi segenap bangsa Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencetatkan kehidupan bangsa Kalau kita Tiga tataran itu Aja kita lakukan Memajukan kesejahteraan umum Saya kira akan Berubah keadaan ini Kekayaan alam Saatnya kita hentikan Jangan lagi Untuk orang asing Ini kekayaan alam kita Orang asing semua Yang memasai Jadi ini Membuat kita semakin terpurut Jadi sekali lagi Itu di dalam Di atas kertas itu Memang banyak kemajuan kita Tapi Kalau saya sebagai sosiolog Saya selalu melihat ke masyarakat Saya sering ke Jawa Barat Ke daerah Sukabumi Tahun lalu Saya melakukan penelitian di sana Mengapa orang Berbondok-bondok pergi Menjadi TKI di luar negeri Dengan pendidikan yang Hanya tamat SD saja Tidak tamat SMP Karena tidak ada pekerjaan Yang mereka bisa lakukan Di kampung alaman mereka Kalaupun industri beri di situ Tapi mereka tidak bisa Diterima bekerja Karena tingkat pendidikan mereka Dan tidak punya Kepakaran atau keahlian Jadi ini banyak masalah sosial Yang dilupakan sendiri Kemudian kita Hidup di dalam Kehidupan yang mengawang-awang Seolah-olah kita sudah maju Tetapi sekali lagi Betul ada kemajuan kita Tapi yang maju itu hanya Kelompok kecil dari bangsa ini Dan saya kira itu Berhentangan dengan tujuan kita Berbangsa dan bernegara Dan tujuan kita merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!